Pemerintah Inggris menggunakan perangkat lunak berbasis teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memantau gerak-gerik warga yang menaiki moda transportasi London Underground. Tujuan penggunaan teknologi AI ini adalah mengatasi dan menjaga aksi kriminal yang kerap terjadi dan meresahkan warga. Teknologi AI ini bekerja dengan memanfaatkan video dari kamera-kamera CCTV yang diakses secara real-time. Video-video tersebut dianalisis untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kejahatan berdasarkan perilaku yang terekam dalam video. Perangkat lunak machine learning pada software ini dapat mengenali perilaku agresif, mendeteksi pisau atau senjata yang diarahkan kepada orang lain, dan mendeteksi orang jatuh kerel serta upaya penipuan terhadap sistem ticketing. Sistem AI ini akan mengevaluasi gambar setiap seper-sepuluh detik. Jika mendeteksi perilaku bermasalah dari satu dari sebelas kategori yang telah ditentukan, sistem akan mengirimkan peringatan ke perangkat seperti iPad atau komputer yang dipegang oleh petugas stasiun. Transport for London atau TFL yang mengoperasikan jaringan kereta bawah tanah tub telah menguji sebelas algoritma selama satu tahun di stasiun Wilsden Green. Selama periode pengujian tercatat ada lebih dari 44 ribu peringatan. 19 ribu diantaranya dikirimkan secara real-time ke petugas stasiun dan sisanya disimpan untuk analisis lebih lanjut. Sistem dengan algoritma Computer Vision ini akan diterapkan TFL di berbagai stasiun lain di London mulai Desember nanti, terutama terkait deteksi upaya menghindari pembayaran tiket. Khususnya dalam pengujian di Wilsden Green, sistem AI digunakan untuk mendeteksi potensi insiden keamanan dan perilaku antisosial. Meski percobaan ini tidak melibatkan pengenalan wajah, penggunaan AI di tempat publik untuk mendeteksi perilaku dan analisis bahasa tubuh tetap mengunculkan pertanyaan soal etika, legal, dan lainnya, seperti teknologi pengenalan wajah, komentar Michael Birtwisel, peneliti dari Ada Lovelace Institute seperti dikutip dari WIRE.